Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Emy Oktaviani Dengan video pembelajaran berikutnya Kali ini materi yang disusun bersama Dengan tim dosen pengampu praktikum Yang dinamakan praktikum Terapeutic Drug Monitoring Dalam hal ini merupakan aplikasi Dari Pharmacognetic Clinic Hari ini kita membahas bagaimana Metode terapetik drug monitoring itu sendiri Interpretasi dan aplikasinya Mari kita diskusikan Dimulai dari filosofi Kenapa harus ada terapetik drug monitoring Lagi-lagi seringkali diinformasikan Dibaca di beberapa hasil penelitian Bahwa negara-negara berkembang Sudah mulai mengembangkan Terapeutic drug monitoring Dalam penetapan dosis Dimana individualisasi dosis Menjadi salah satu tujuan Kenapa dilakukan Terapeutic drug monitoring Dosis yang empirik Dan dosis yang ada di pustaka Dimana di Indonesia masih menggunakan Prinsip ini dalam memberikan obat Dimana dosis suatu obat itu ditentukan Secara empirik Secara empiris Dan berdasarkan pustaka Biasanya untuk obat-obat yang dikenal aman Dan pasien tersebut tidak mengalami Gangguan fungsi vital Seperti gangguan fungsi ginjal Gangguan fungsi hati Dimana kalau gangguan fungsi ginjal Dimana ginjal itu sendiri Merupakan salah satu organ eliminasi Dan jika gangguan fungsi hati Dimana hati merupakan organ pemetabolisme Sehingga ginjal dan hati merupakan organ vital Dalam proses respon obat Penetapan regimen dosis dengan cara empirik Dan melihat dosis di pustaka Ini bisa menghasilkan Efek terapi yang diharapkan Pada kondisi-kondisi pasien Yang tidak mengalami gangguan fungsi vital tadi Namun bagaimana Jika pasien tersebut Mengalami gangguan fungsi vital Seperti tadi Gangguan fungsi hati Gangguan fungsi ginjal Kardiofaskular Pernafasan Dan bahkan ada yang menggunakan obat berbahaya Kondisinya kritis Atau ada pasien yang pekat terhadap Adverse efek obat Atau adverse drug reaction dari obat Nah dari filosofi ini Maka perlu disesuaikan dosisnya Untuk mendapatkan regimen dosis yang paling aman Yang efektif dan aman Ketika ada pasien yang mengalami gangguan ini Maka perlu adanya suatu penyesuaian dosis Penyesuaian dosis disesuaikan dengan gangguan yang terjadi pada pasien tersebut Tujuannya adalah untuk mendapatkan regimen dosis yang efektif dan juga aman Nah dosis empiris atau pustaka itu terkadang tidak diketahui apakah dosis tersebut merupakan rata-rata Atau median Nilai tengah dari suatu populasi Dimana hasilnya itu bisa saja tidak akurat Dalam menghasilkan efek terapi Sehingga timbul pertanyaan Kalau kita gunakan dosis yang ada di pustaka Atau dosis empiris Dimana dosis yang ada di pustaka Atau dosis empiris itu adalah suatu rata-rata dari subjek populasi Dari suatu populasi Lalu bagaimana efek terapinya Tercapai atau bahkan tidak tercapai Atau bahkan toksik Nah seperti itu Mungkin pada awal pemberian obat Kita bisa gunakan pemberian dosis empiris Atau yang berdasarkan tertera di pustaka Namun perlu penyesuaian lebih lanjut Jika efek yang diharapkan itu tidak tercapai Atau malah mengalami ketoksikan Menimbulkan resiko toksik Sehingga kita tidak bisa lanjutkan dengan dosis empiris tersebut Jadi kita harus sesuaikan Nah ada dua kriteria obat berdasarkan indeks terapi Ada obat indeks terapi lebar Biasanya menggunakan parameter nilai rata-rata relatif Kadar obat di dalam darah Jadi misalnya untuk obat-obatan yang Indeks terapinya lebar Biasanya penetapan parameter farmakokinetik Itu melibatkan nilai rata-rata relatif Dari kadar obat di dalam darah Namun untuk obat indeks terapi sempit Itu tidak bisa hanya mengacu kepada Nilai rata-rata relatif ini Karena beresiko subterapetik atau toksik Kadar obat di dalam darah itu merupakan surget Atau pengganti yang lebih tepat Dalam menggambarkan efek Jadi bukan dosis ya Dibandingkan dengan dosis Jadi kita tidak bisa menghubungkan Oh kalau dosisnya A Efeknya bisa A juga nih Kalau dosisnya dua kali A Maka efeknya juga dua kali A Tidak bisa dihubungkan seperti itu Dimana efek itu bisa terlihat Dari adanya kadar obat di dalam darah Oh kadar obatnya misalnya Kita singgung lagi Misalnya ada gambar seperti ini Indeks rapi Disini ada MAC-nya Dan disini ada MTC Disini adalah indeks terapetiknya Nah ketika diberikan dosis sekian Maka diukur konsentrasi obat di dalam darahnya Atau kadar obat di dalam darahnya Untuk dilihat efeknya bagaimana Apakah efeknya berada disini Berada disini Atau berada disini Kalau di bawah MAC Of course pasti subterapetik tidak tercapai Kalau di dalam atau di antara MAC-MTC Ya pastinya dia berifek Karena sudah berada di dalam indeks terapetik Tetapi kalau di atas MTC Ya pasti beresiko toksik Sehingga prinsip dalam melihat efek Atau outcome klinik Atau respon terapi Atau efektivitas terapi Itu lebih tepat menggunakan Kadar obat di dalam darah Maka dari itu TDM itu penting untuk dilakukan Terutama untuk obat-obatan Dengan indeks terapi yang sempit Ya Obat-obatan pada penyakit kronis Seperti itu Kita next Nah berikutnya adalah Setelah kita tadi berbicara Oke kita harus melakukan TDM Untuk bisa melakukan individualisasi dosis Ya Dimana Indonesia sendiri Itu belum Punya ya Belum punya data Berapa nih dosis dari obat A Misalnya obat warfarin Untuk subpopulasi Indonesia Itu seperti apa Mari kita lihat berikutnya Penetapan kisar Terapetik Nah Pertimbangan dan filosofi Penetapan kisar terapeutik Kenapa sih kita harus Menentukan kisar terapeutik Atau mengetahui kisar terapeutik Suatu obat Umumnya Untuk ras kaukasia Jadi dosis terapi Dan kisar terapeutik Yang ada di pustaka Itu umumnya Untuk ras kaukasia Sebagaimana yang diketahui Bahwa penetapan dosis Dan kisar terapeutik Itu kan sangat bervariasi Antara ras atau etnik Jadi ada suatu penelitian Bukan suatu ya Banyak ya Banyak sekali penelitian Yang mengatakan bahwa Dosis dan kisar terapeutik Bahkan efek terapi Outcome klinik Itu berhubungan dengan ras Atau etnik Atau bahkan suku tertentu Contoh Nilai INR Subjek Asia Itu lebih rendah Dibandingkan kaukasia Jadi INR itu Parameter laboratorium Yang biasanya dimonitoring Dalam penggunaan warfarin Nah INR Subjek Asia Itu lebih rendah Dibanding kaukasia Yaitu 2-3 Kalau Cina 1,8-2,4 Atau Jepang 1,6-2,6 Sehingga dosis warfarin Untuk populasi Cina Dan Melayu Itu 58-59 mikrogram Per kilogram Per hari Sedangkan India Itu lebih besar lagi Mikrogram Per kilogram Per hari Dibandingkan Asia itu Karena lebih rendah Dibandingkan kaukasia Sehingga Cina Dan Melayu Lebih rendah Nah Sedangkan Subpopulasi Indonesia Dewasa Dengan berat badan Normal Terkategori normal Dosis warfarin Rata-rata 52,9 mikrogram Per kilogram Per hari Untuk bisa mencapai INR 3,1 Dan hanya 37% Dari subpopulasi Indonesia Mencapai INR 3,1 Sisanya 63% Itu tidak Mencapai INR Tidak mencapai INR normal Dengan dosis 43 Lebih kecil Tadi yang mencapai INR Dosisnya agak besar 48,2 Tapi masih berbeda Dengan Asia dan Kaukasia Begitu ya Nah Sehingga Dari sini terlihat Dosis dan Kisar terapetik Itu berbeda Antara Ras atau etnik Contoh berikutnya Efek propanolol Terhadap penurunan Tekanan darah Propanolol Beta blocker Itu kan Biasanya juga Digunakan Untuk menurunkan Tekanan darah Pada pasien Hipertensi Dan denyut jantung Pada pasien yang Mengalami gangguan Fungsi jantung Pada subjek Cina Itu dua kali Lebih sensitif Lebih sensitif Jadi mungkin Efeknya lebih kuat Terhadap penurunan Tekanan darah Dan denyut jantung Dibandingkan Yang kaukasia Nah Dari informasi ini Maka kita perlu Mengetahui nilai Ambang efek Dan ambang toksik Jadi kita harus tahu MEC Dan MTC Yang tertera di pustaka Apakah sesuai Dengan subjek Indonesia Untuk tiap obat Dan indikasi Harusnya seperti itu Jadi sebenarnya Terapi itu Harusnya sudah mengarah Ke individualisasi Dosis Dosis individual Dimana Dosis setiap orang Itu tidak bisa sama Karena menghasilkan Respon yang berbeda Dan kita masih menggunakan Dosis empirik Atau dosis pustaka Dimana dosis yang berasal Dari pustaka Itu adalah Bukan untuk Subpopulasi Indonesia Tapi untuk Kebanyakan kaukasia Dimana dari kaukasia saja Dengan China Terkadang Dengan Asia Maaf Itu kadang berbeda Apalagi dengan subindonesia Harusnya memang Ada semacam Pemetaan Makanya butuh Terapetik Drug monitoring Nah kalau dosisnya sekian Kandar obatnya bagaimana Oh efeknya tercapai Berarti untuk pasien yang Seperti ini Kriteria seperti ini Dosisnya adalah A Kisar terapetiknya A Jadi Harusnya seperti itu Nah Oke Tadi kita Masuk ke penentuan Kisar terapetik Sekarang kita Menentukan nilai Efek minimum Atau minimum Effective concentration Nilai MEC Yang ada di pustaka Itu kan rata-rata Subpopulasi Nilai tersebut Ditetapkan Saat efek terapi Itu sudah tercapai Jadi diberikan Dosis X Pada beberapa subjek Dengan menggunakan Obat yang sama Indikasinya juga sama Dilihat Oh tercapai ini Efek terapinya Sehingga Dipublikasikan Disebarkan bahwa Kisar terapetik Untuk obat ini Adalah X Misalnya seperti itu Contoh Anti hipertensi Itu dilihat Dari efek penurunan Tekanan darahnya Diuretik Dilihat dari Efek mengurangi Udemnya Awalnya bengkak Diberikan diuretik Dilihat Masih bengkak Masih udem Antihipertensi Untuk tekanan darah Menurunkan tekanan darah Yang tinggi Maka monitornya Lihat efek penurunan tekanan darahnya Bagaimana Jadi dilihat dari Efek kliniknya Outcome klinik Nah Tetapi Kalau efek klinik itu Sulit diamati Maka penandanya Dilihat dari Pengganti yang Paling mendekati Efek klinik Misalnya Pasiennya Menggunakan Obat asma Berarti Dilihat dari Penurunan kadar Histaminnya Atau Misalnya Pasiennya Mengalami Gangguan Fungsi hati Diterapi Lalu Monitoringnya Dilihat Kadar bilirubin Dan SGPT Bagaimana Karena kan Pasien gangguan Fungsi hati Mengalami Apa namanya Peningkatan Bilirubin Dan SGPT Lalu Pada penggunaan Antibiotik Angka leukosidnya Infeksi Dilihat Ada penurunan Atau tidak Kalau HIV AIDS Dilihat dari CD4 Karena infeksi Virus HIV AIDS Biasanya Dilihat dari Kadar CD4 Nah Itu untuk Menentukan nilai Efektif Minimum Efektif Concentration Dilihat dari Oh Kalau dosisnya sekian Antipertensi Terus diberikan RT Hipertensi Terus dilihat Penurunan Tekanan Darahnya Maka Itulah Minimum Effective Concentration Lalu Bagaimana Dengan MTC Pertama Ditentukan Dengan melihat Kadar obat Di dalam Darah Ketika Mulai Muncul Efek Toxic Ketika Sudah Muncul Efek Toxic Dan Efek Toxic Itu Dikenali Gejala Dan Tandanya Maka Kita Bisa Ambil Sample Darah Kita Ukur Kadarnya Berapa Sama Dengan Halnya Dengan MSC MTC Juga Ada Datanya Di Pustaka Dan Itu Merupakan Rata-rata Dari Subpopulasi Gijala 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 Toksik Terkadang Sudah Sudah Dibedakan Apakah Karena Obat Sudah Pasti Karena Obat Atau Karena Kondisi Penyakit Sendiri Kondisi Penyakit Dari Subjek Untuk Obat-obat Yang Tidak Berkolerasi Antara Kadar Dengan Efek Klinik Ada Obat-obatan Yang Tidak Ada Hubungannya Antara Kadar Dengan Efek Jadi Kadar Obat Di Dalam Darahnya Tidak Bisa Mencerminkan Efek Klinik Maka Efek Klinik Bagaimana Cara Mengamatinya Dapat Dijadikan Ukuran Langsung Dari Dosis Misal Warfarin Warfarin Itu Penentuan Dosis Pada Warfarin Itu Ditentukan Dari Efeknya Jadi Tidak Ada Korelasi Dengan Kadar Obat Di Dalam Darah Jadi Warfarin Itu Unik Obatnya Nah Dia Ditentukan Langsung Dari Berdasarkan Efek Klinik Yang Dilihat Dari INR Nah Namun Perlu Diwaspadai Karena Warfarin Ini Termasuk Obat Indeks Terapi Yang Sempit Jadi Kalau Diturunkan Sedikit Saja Bisa Menyebabkan Subterapetik Namun Ketika Dinaikkan Sedikit Saja Bisa Beresiko Toxic Jadi Warfarin Itu Termasuk Indeks Terapi Yang Sempit Makanya Penentuan Dosisnya Itu Dilihat Dari INR Oh INR Belum Normal Maka Dosisnya Bisa Ditingkatkan Jadi Seperti Itu Walaupun Peningkatannya Juga Ada Aturannya Di Pustaka Ada Penjelasannya Oke Itu Tadi Untuk MSC Dan MTC Lalu Sekarang Kita Lihat Parameter Farmakokinetik Nah Data Farmakokinetik Populasi Indonesia Itu Sangatlah Penting Untuk Ditentukan Gunanya Tadi Ujung Ujung Individual Dosis Penggunaan Nilai Clearance Jadi Yang Berperan Dalam Terapeutic Track Monitoring Kali Ini Adalah Parameter Farmakokinetik Terdiri Dari Tiga Clearance Volume Distribusi Dan Waktu Paro Kalau Kita Tahu Waktu Paro Kita Bisa Tahu Kecepatan Atau Laju Konstanta Eliminasinya Dari Suatu Obat Dari Populasi Untuk Penetapan Atau Penyesuaian Dosis Individual Lebih Cepat Mencapai Suatu Efek Terapi Dibanding Metode Misalnya Berdasarkan Berat Badan Body Surface Area Luas Permukaan Tubuh Atau Start Slow Go Slow Jadi Kalau Selama ini Yang kita gunakan Dalam Pemberian Terapi Khususnya Penentuan Dosis Itu Belum Dosis Individual Karena Kita Selalu Mengacu Dosis Yang ada Di Pustaka Dosis Empirik Dosis Artikel Dari Pustaka Literatur Seperti itu Nah Dan Juga Terkadang Ketika Kita Menemukan Kasus Dimana Pasien Ini Harus Dilakukan Penyesuaian Dosis Dosisnya Biasanya Dihitung Berdasarkan Berat Badannya Atau Luas Permukaan Tubuhnya Atau Bahkan Dengan Prinsip Start Slow Go Slow Start Slow Itu Memulai Terapi Dosis Rendah Dimana Yang sering Terjadi Besar Dosis Awal Yang Digunakan Terlalu Rendah Nah Ketika Misalnya Kita Ingin Berikan Obat Antibiotik Misalnya Safe Triakson Kita Pakai Namanya Atau Jangan Antibiotik Misalnya Opioid Atau Steroid Kita Ingin Berikan Dengan Prinsip Start Slow Go Slow Nah Dan Itu Sering Digunakan Namun Hal Yang Paling Perlu Diperhatikan Adalah Ketika Digunakan Prinsip Start Slow Sering Kali Dosis Yang Diberikan Itu Terlalu Rendah Sehingga Efek Terapinya Onset Untuk Terjadinya Efek Terapi Itu Jadi Lebih Lama Nah Dan Juga Go Slow Menaikan Dosis Secara Perlahan Nah Ini Menyebabkan Memerlukan Waktu Agar Peningkatan Dosis Sesuai Dengan Hasil Terapi Yang Diharapkan Pasien Masih Terus Mengalami Keluhan Keluhan Metrolaboratorium Masih Belum Normal Nah Dengan Prinsip Go Slow Terkadang Tidak Semua Obat Juga Bisa Digunakan Prinsip Start Slow Go Slow Dimana Sebenarnya Prinsip Start Slow Go Slow Ini Adalah Untuk Obat Obat Yang Sebenarnya Salah Satunya Dengan Indeks Terapi Sempit Karena Kita Takutkan Terjadinya Indeks Subterapetik Atau Bahkan Toksik Tetapi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Tadi Ujung-ujungnya Selalu Individual Dosis Individual Dimana Seharusnya Dengan Kriteria Pasien A Dosisnya A Tapi Kalau Kriteria Pasien B Tidak Bisa Pake Dosis A Harus Dengan Dosis B Seperti Itu Nah Bagaimana Langkah-langkah Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Memulai Menggunakan Atau Menentukan Dosis Individual Pertama Kita Rancang Regimen Dosisnya Dulu Jika Pasien Ini Baru Menggunakan Obat Pertama Kali Atau Jika Nilai Farmakokinetik Belum Diketahui Karena Belum Ada Di Pustaka Maka Kita Dapat Lakukan Menggunakan Regimen Dosis Yang Dianjurkan Pustaka Jadi Misalnya Nilai Farmakokinetik Belum Ada Pasien Baru Menggunakan Obat Itu Maka Kita Gunakan Dosis Yang Ada Di Pustaka Biasanya Dosis Itu Berdasarkan Berat Badan Atau Body Surface Area Lalu Nilai Farmakokinetik Gimana Nilai Farmakokinetik Gunakan Yang Sudah Ada Tapi Yang Sesuai Populasinya Atau Mendekati Lalu Berikutnya Adalah Kita Tetapkan Nilai Farmakokinetik Caranya Bagaimana Caranya Dengan Kita Mengambil Sample Darah Pada Waktu Yang Tepat Makanya Ada Waktu Pengambilan Sample Kapan Waktu Pengambilan Sample Setelah Pemberian Dosis Awal Biasanya Segera Setelah Pemberian Dosis Awal Nah Langkah Ini Diperlukan Jika Mengalami Ketoksikan Misalnya Karena Kelebihan Dosis Ada Adverse Drug Reaction Yang Tipe A Atau Subterapetik Jadi Menetapkan Nilai Farmakokinetik Dengan Cara Mengambil Sample Darah Segera Setelah Diberikannya Obat Atau Dosis Awal Itu Perlu Dilakukan Jika Kondisi Pasien Membaik Maka Dua Sample Darah Bermanfaat Untuk Diambil Untuk Menentukan Kisar Terapeutik Yang khas Pada Pasien Sebenarnya Ketika Kondisi Pasien Sebelumnya Sudah Kita Ambil Sample Darah Lalu Kita Analisis Dan Kita Adjust Dosisnya Sesuaikan Adjustment Dosisnya Maka Kondisinya Membaik Ketika Kondisi Membaik Memang Sebaiknya Kita Ambil Sample Darah Untuk Kita Tahu Kisar Terapeutik Pada Pasien Tersebut Lalu Berikutnya Adalah Penyesuaian Nilai Farmakokinetik Jika Nilai Farmakokinetik Pasien Pasien Ini Berbeda Dengan Nilai Populasinya Maka Harus Dilakukan Penyesuaian Dan Terapeutik Drug Monitoring Untuk Langkah-langkah Minimal Kita Bisa Melakukan Atau Menetapkan Individual Dose Seperti Ini Contohnya Jadi Ada Disini Ada 16 Data 16 Data Clearance Dan VD Volume Distribusi Dari 16 Pasien Pasien Nomor 1 Sampai 8 Ini Adalah Pria 9 Sampai 16 Ini Wanita Dan Dilihat Clearance Sama Volume Distribusinya Dengan Fungsi Ginjal Yang Beragam Dari Data Tersebut Ditentukan Nilai Rata-rata CL Dan VD Lalu Buat Kaitannya Kita Lihat Hasilnya Nah Disini Kan Ada 16 Data Dicek CLCR Dicek CLCR Dicek Clearance Dihitung Volume Distribusinya Hasilnya Ketika Sudah Dihitung Rata-rata Dan Standar Deviasi Dan Ketika Sudah Dibagi Menjadi Dua Kelompok Pria Dan Wanita Hasilnya Seperti Ini Untuk Pria Clearance Sekitar 0,263 Dan VD 94 Lihat Satuannya Untuk Clearance Dalam Mililiter Per Menit Per Kilogram Sedangkan VD Per Kilogram Berat Badan Jadi Volume Distribusi Apa Namanya Itu Kan Nanti Kita Lihat Di Belakang Ada Pembahasannya Apa Kaitannya Dengan Berat Badan Dan Clearance Kreatinin Untuk Wanita Lebih Besar Clearance 0,5 6 Dan VD Lebih Besar Dan Disini Ada Tanda Bintang Tanda Bintang Tanda Bintang Ini Berarti Berbeda Signifikan Clearance Clearance Pada Wanita Jadi Antara Pria Dan Wanita Clearance Berbeda Signifikan Oke Kita lanjutkan Nah Setelah Tadi Dihitung Rata-rata Dan SD Kita Bisa Tahu Kaitannya Bagaimana Setelah Diploting Dan Dilakukan Hasil Uji Statistika Dengan Regresi Antara VD Dan CLCR Tadi Di awal Setelah Dilakukan Uji Rata-rata Dan Eh Dihitung Rata-rata Dan SD Maka CLCR Itu Dibandingkan Dengan Apa Namanya CL Kalau Yang Satunya Itu CLCR Versus VD Di mana Ternyata Hasilnya Yang Berbeda Signifikan Itu Hanya VD Dengan CLCR Kalau CL Dengan Clearance Dengan CLCR Tidak Berbeda Secara Signifikan Dengan Intercept Sekian Ya Ini Dan Slopnya 66,6 Begitu Dan Nilai R-nya Korelasinya Adalah 0,88 Sebentar Saya Coba Ini kan Dulu Oke Nah Dari Hasil Uji Regresi Ini Dari Hasil Uji Regresi Terlihat Bahwa Yang VD Sama CLCR Ini Nilai Signifikansinya Kurang dari 0,05 Jadi Kalau Di Ploting Antara Saya Bisa Gambarkan Disini Ini Ada Kurva Ini CL Ini CLCR Gitu Ini Ada Ketika Ditarik Garis Gitu Ya Data Yang 16 Itu Tersebar Sangat Jauh Gitu Ya Tapi Kalau Yang Kalau Yang Ini Yang VD Ya VD Ini CLCR Ketika Ditarik Garis Lurus Begitu Maka Datanya Mendekati Seperti Ini Bahkan Ada yang Mau Motong Tepat Di Tengah Tengah Ini Nah Sehingga Hasilnya Adalah Hasil Yang Signifikan Ada Hubungan Yang Signifikan Antara VD Dan CLCR Sehingga Ditetapkanlah Persamaan Seperti Ini VD Sama Dengan 66,6 Dikali CLCR Ditambah Sekian Ingat VD Dalam Militer Per Kilogram Ini CL CLCR Dalam Militer Per Menit Per Kilogram Nah Kita Lihat Contoh Pengerjaannya Kasusnya Nah Dari Tadi Setelah Kita Hitung CL Dan VD Pada Pasien A Dan B Kita Bisa Hitung Untuk Kita Hitung Dosisnya Atau VD Dari Masing-masing Kelompok Dan Kita Bisa Hitung Dosis Muatan Dan Dosis Maintenance Nah 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 Disini Tertera Pasien A Clearance Obat Pada Pria Ini Tergantung Pada CLCR Pada Pria Tidak Tergantung Pada CLCR Hasilnya Kan Tadi Sekian 0,26 Militer Per Menit Per Kilogram Jadi Untuk Pasien A Clearance Obat Menjadi Sekian Dikalikan Dengan Berat Badannya Nilai Ini Dapat Digunakan Untuk Memperkirakan Dosis Maintenance Karena Butuh CL Disini Oke Karena VD Tidak Tergantung Jenis Kelamin Maka Kita Bisa Hitung Dengan Persamaan Ini Masukkan 66,6 Dikali Dengan CLCR 1,2 Ditambah 58 Hasilnya Adalah Sekian Atau Ini Nah Pertanyaannya Adalah Seringkali Yang terjadi Kesalahan Adalah Ketika Ada Rumus Seperti Ini Dimana VD Satuannya Adalah Mililiter Per kilogram Ketika Ini Tadi Rumusnya Seperti Ini Dikali Dengan CLCR CLCR Ini Yang diketahui Adalah Dalam Mililiter Per menit Per kilogram Sehingga Yang kita Masukkan Adalah Yang Angka Ini 1,2 Jangan Anda Kalikan Dengan Berat Badannya Kebanyakan Adalah Terjadi Kesalahan Adalah Seperti Ini Karena Ketika Anda Kalikan Berat Badan Di Dalam Rumus Ini CLCR Terus Anda Kalikan Berat Badan Maka Konsep Atau Arti Dari Persamaannya Akan Berbeda Di Disini Terlihat Perubahan Nilai VD Disebabkan CLCR Semakin Besar Nilai CLCR Maka VD juga Semakin Besar Demikian Juga Sebaliknya Ketika CLCR Menurun Maka VD Menurun Contoh Kasus Nyata Pada Pasien Gangguan Fungsi Ginjal Gangguan Fungsi Ginjal Dimana Ginjal Fungsinya Adalah Salah Satunya Sebagai Organ Eliminasi Ketika Gangguan Fungsi Ginjal Terjadi Maka Serum Kreatinin Yang Merupakan Penanda Gangguan Fungsi Ginjal Itu Akan Meningkat Sangat Tinggi Drastis Ketika Ini Meningkat Maka Ketika Kita Hitung CLCR Maka Ketika Kita Hitung CLCR Maka Berbanding Terbalik Dia Akan Lebih Rendah CLCR Yang Normal Itu Adalah 100 Milliliter Per Menit Pada Pasien Yang Stage Ganggal Ginjal Itu Akan Mengalami Penurunan Terus 60 90 60 15 30 15 Nah Ketika CLCR Ini Menurun Apa Yang Terjadi Pada Volume Distribusi Ikut Menurun Volume Distribusinya Menurun Clearance Terganggu Waktu Paruh Eliminasi Jadi Lebih Lama Sehingga Volume Distribusi Biasanya Volume Distribusi Dibantu Albumin Albumin Ini Protein Darah Pada Pada Ganggal Fungsi Ginjal Itu Terjadi Hipo Albumin Dimana Kalau Albumin Sudah Rendah Ya Pastinya Volume Distribusinya Juga Akan Terganggu Sehingga Makanya VD Ini Selalu Dipengaruhi Oleh CLCR Bukan Dipengaruhi Oleh Berat Badan Tetapi Karena Nilai Volume Mendistribusi Itu Berbeda Di Setiap Individu Berbeda Di Setiap Individu Yang Dimana Setiap Individu Berat Badannya Berbeda Misalnya Berat Badan Si A Itu Adalah 60 Berat Badan Si B Bisa Saja Beda 61 Berat Badan Si C Bisa Saja Berbeda Menjadi 63 Misalnya Nah Karena Berbeda Ini Maka Nilai VD Ini Juga Perlu Untuk Dikalikan Dengan Berat Badan Volumen Distribusi Dari Orang Berat Badannya X Berat Badannya Y Berat Badannya X Z Misalnya Seperti Itu Tapi Dalam Persamaan Ini Karena Ini Tidak Ada Faktor Berat Badan Maka Jangan Kita Kalikan Berat Badan Di Dalam Itu Jika Anda Ingin Mengetahui Tadi Oh Kita Sudah Tahu Volumen Distribusinya Sekian Milliliter Untuk Berat Badan Satu Kilogram Berat Badannya Berarti Untuk Orang Yang Berat Badannya A Maka Tinggal Dikalikan Hasil Akhirnya Dikalikan Seperti Ini 138 Pria Dikalikan 64 Kalau Pada Berat Badan 65 Berarti Dikalikan 65 Seperti Itu Karena Filosofi Tadi Volumen Distribusi Itu Dipengaruhi Oleh Clearance Creatinin Dimana Clearance Creatinin Itu Tidak Dipengaruhi Secara Langsung Oleh Berat Badan Nilai VD CL Itu Bisa Digunakan Untuk Menentukan Dosis Maintenance Dan Muatan Dosis Muatan Itu Sama Dengan Loading Dose Yang Biasanya Diberikan Dengan Dosis Besar Di Awal Suntikan Oke Kita Lanjutkan Bagaimana Jika Pasien B Dengan Jenis Kelamen Wanita Tinggal Anda Masukkan VD Sama Dengan 66,6 Agak Jelek Tulisannya Sebentar VD Sama Dengan 66,6 Dikalikan Lihat CLCR 0,285 0,285 Ya Eh Maaf Tinggal Ditambah 58,2 Ini Dikurung Ditambah 58,2 Oke Hasilnya Sama Dengan Milliliter Titik 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 Liter Per kilogram Silahkan Dihitung Sendiri Ya Yang Berbedakan Hanya Ininya Oke Kita Lanjutkan Nah Dari paparan Di atas Tadi Terlihat Bahwa Diperlukannya Pendataan Nilai Farmakokinetik Populasi Indonesia Untuk Dapat Menentukan Regimen Dosis Ya Salah satunya Dengan TDM Jadi Tadi Terlihat Ya Dari jenis Kelamen Saja Berbeda Sehingga Perlu Kita Lakukan Penetapan Regimen Dosis Oke Berikutnya Adalah Bagaimana Hubungan Antara Dosis Dengan Efek Klinik Pada Farmakokinetik Khususnya TDM Nilai Ketersediaan Hayati F Ya F Besar Dan Profil Eliminasi Sangat Penting Demikian Pula Dengan Kadar Versus Efek Klinik Terkadang Hubungan Dosis Versus Efek Klinik Itu Sulit Diprediksi Sehingga Menyulitkan Klinisi Atau Dalam hal ini Dokter Dan Farmasi Dalam Menetapkan Dosis Yang Tepat Nah Misalnya Seperti Ini Ada Lima Kriteria Obat Untuk Obat Obat Yang Farmakokinetik Atau Disposisinya Non-linear Untuk Obat Obat Seperti Dose Dependent Jadi Dia Berubah Seiring Berubahnya Dosis Atau Berubahnya Waktu Seperti Asafalproat Diazepam Venitoin Teofilin Sehingga Harus Dilakukan DDM Lalu Untuk Obat-obat Yang protein Bound Atau Ikatan protein Kurang dari 80% Terdapat Korelasi Yang Baik Antara Kadar Obat Di Dalam Darah Dengan Efek Klinik Nah Kalau Ikatan Obat Dengan Protein Kecil Korelasinya Baik Antara Kadar Dengan Efek Kadar Obat Total Yang Terikat Dengan Yang Bebas Dapat Digunakan Untuk Pemantauan Kadar Dan Efek Klinik Karena Banyak Yang Tidak Terikat Jadi Banyak Yang Kadar Obat Bebas Sehingga Kita Bisa Tahu Kadarnya Efeknya Seperti Apa Kalau Banyak Obat Bebas Temannya Adalah Yang Lebih Banyak Protein Bound Kadar Bebas Dan Banyak Faktor Yang Dapat Mengubah Kadar Obat Bebas Seperti Adanya Peningkatan Kadar Obat Bebas Pada Gangguan Fungsi Hati Atau Ginjal Makanya Ketika Ada Gangguan Fungsi Hati Atau Fungsi Ginjal Kita Perlu Lakukan Terapeutic Drug Monitoring Di mana Obatnya Ternyata Banyak Yang Terikat Protein Ikatan Protein Berikatan Dengan Protein Darah Lalu Bagaimana Dengan Kadar Obat Bebas Kalau Banyak Yang Terikat Tidak Ada Obat Bebas Efek Bagaimana Seperti Disposisi Obat Berubah Misalnya Disposisi Obat Ada Yang Berubah Setelah Dua Minggu Ada Yang Bersifat Auto Indoser Ada Yang Auto Inhibitor Kalau Auto Indoser Itu Mampu Menginduksi Enzimnya Sendiri Misalnya Venitoin Venoborbital Dan Lain Lain Sehingga Obat Ini Perlu Dinaikkan Dosisnya Secara Berkala Untuk Mendapatkan Efek Klinik Seperti Semula Karena Dia Setelah Dua Ada Yang Auto Inhibitor Menghambat Enzimnya Sendiri Misalnya Eritromisin Klaritromisin Jadi Unik Sifat Sifat Dari Obat Nah Itu Tadi Hubungan Antara Dosis Dengan Efek Klinik Ada Dosis Ada Obat Obat Yang Berubah Setelah Berapa Lama Maka Dosis Harus Ditingkatkan Ada Yang Ikatan Obat Dengan Protein Sangat Besar Maka Dosis Harus Diturunkan Atau Dinaikkan Ada Obat Obat Yang Protein Ikatan Dengan Protein Darah Sangat Kecil Maka Kadar Obat Bebas Sangat Besar Apakah Wise Kalau Misalnya Kita Naikkan Dosisnya Apakah Resiko Toxic Tidak Juga Meningkat Oke Berikutnya Kita Masuk Ke Waktu Pengambilan Sample Dalam TDM Prinsipnya Adalah Yang Pertama Dilakukan Dengan Mengambil Sample Dengan Mengambil Sample Secara Serial Segera Setelah Pemberian Obat Semua Sampai Semua Obatnya Hampir Tereliminasi Ingat Prinsip Obat Hampir 95-100% Tereliminasi Adalah 4-5 kali Waktu Paru Eliminasinya Sejak Diberikan Obat Dosis Tunggal Cara Ini Tepat Untuk Obat Baru Atau Kalau Obatnya Belum Punya Data Farmakokinetik Kita Bisa Gunakan Cara Satu Data Ini Diperlukan Untuk Penentuan Dosis Awal Ketika Memulai Pengobatan Atau Ingin Melakukan Penyesuaian Dosis Selama Terapi Berlangsung Ada Juga Cara Dua Cara Dua Ini Kalau Data Pustakanya Untuk Suatu Populasi Itu Belum Ada Atau Kok Tidak Sesuai Dengan Kondisi Pasien Saat Ini Sehingga Perlu Diambil Dua Sample Darah Tapi Pengambilannya Harus Tepat Ini Sengaja Saya Highlight Gedein Hurufnya Tepat Karena Harus Tepat Supaya Valid Datanya Kenapa Harus Valid Agar Bisa Menentukan Dengan Tepat Perlu Pengetahuan Mengenai Jalur Pemberian Jadi Diberikannya Dewat Apa nih Versus Kadarnya Bagaimana Jadi Kalau Kita Tau Jalurnya Kita Bisa Prediksi Kadar Obat Di Dalam Darah Kalau Kita Bicara Jalur Pemberian Versus Kadar Kita Harus Tau Model Kompartemen Yang Umum Digunakan Adalah Satu Terbuka Baik Itu Intravaskular Maupun Extravaskular Karena Fluktuasi Kadar Obat Di Dalam Darah Kecil Namun Syarat Pemberian Dilakukan Setiap Tes Tengah Eliminasi Coba Kita Lihat Yang Ini Jika Interval Pemberian Ini Tau 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 Jika Interval Pemberian Lebih Besar Daripada Waktu Paruh Eliminasi Misalnya Aminoglicosida Itu Diberikannya Satu Kali Sehari Kalau Satu Kali Sehari Otomatis 24 Jam Tapi Waktu Paruh 2 Jam Maka Variasi Dari Apa Namanya Kadar Maksimum Pada Kadaan Steady State Dan Kadar Minimum Pada Kadaan Steady State Masih Dianggap Linier Karena Nilai Tes Tengah Eliminasinya Sangat Kecil Dibandingkan Interval Pemberian Tapi Kalau T Eliminasinya Sangat Panjang Lebih Dari 12 Jam Bahkan Ada 72 Jam Ada Berhari Hari Maka Fluktuasinya Sudah Tidak Linier Fluktuasi Tidak Linier Lagi Sehingga Pengambilan Sample Dilakukan Pada Saat Menekati JSS Min Atau Kadar Minimum Steady State Dilakukan Segera Setelah Pemberian Obat Berikutnya Misalnya Untuk Obat-obat Digoxin Dan Ciclosporin Jadi Kalau Misalnya Tes Tengah Obatnya Sangat Kecil Tetapi Ternyata Interval Pemberian Obatnya Lebih Panjang Mungkin Masih Bisa Dianggap Linier Sehingga Tidak 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 Ada Fluktuasi Kadar Obat Dalam Darah Seperti Ini Sehingga Makanya Kita Harus Tepat Tadi Kapan Kita Mengambil Sample Darahnya Apakah Segera Setelah Diberikan Dosis Awal Atau Segera Sebelum Diberikan Dosis Berikutnya Seperti Karena Tadi Kita Harus Tau Jalur Pemberian Untuk Tau Kadar Obat Prediksi Kadar Obat Maka Kita Bahas Satu Per Satu Dalam Hal Ini Saya Bahas Untuk Yang Intravena Cepat Dosis Tunggal CDM Pada Intravena Cepat Jadi Pemberian Obat Itu Ada Yang Intravena Dengan Cepat Ada Yang Intravena Lambat Ada Yang Intravena Cepat Tapi Dosis Tunggal Ada Juga Yang Dosis Berulang Ada Intravena Lambat Dosis Tunggal Dan Dosis Berulang Disini Ada Contoh Seperti Ini Antibiotik Dalam Bentuk 100% Aktif Sehingga S Satu Karena Ini 100% Aktif Maka Tidak Ada Bentuk Garam Diberikan Secara IV Cepat Atau Bolus Jadi Ini Nama Lainnya Adalah Bolus Setelah Kemarin Di video Sebelumnya Kita Menyinggung Apa Itu Intravena Bolus Apa Infusi Intravena Disini Kita Lihat Aplikasinya Dosis Intravenanya Sekian Kepada Subjek Berat Badan Sekian Nah Ini Dari Pustaka Diketahui VD Sekian Dan T setengah Sekian Ini Adalah Data Pustaka Maka Kita Harus Cari Ketika Kita Sudah Lakukan TDM Maka Kita Harus Tentukan Nilai VD Dan T setengah Eliminasi Untuk Subjek Tersebut Oke Perkira Pertama Yang Kita Lakukan Adalah Perkirakan Kadar Awalnya Dulu VD Sekian 300 Karena Dari 6 Liter Per Kilogram Sehingga Saya Harus Tahu Karena Tidak Dihubungkan Dengan CR Tadi Maka Saya Kalikan 6 Kali 50 Dapatkan 300 S 1 Persamaan Yang Anda Gunakan Ini Dan Sehingga Bisa Dimodifikasi Menjadi Seperti Ini Kalau Ini 1 S Karena Ini Intravena Maka Bio V 100% Sehingga Nilai F 1 Nilai C0 Di Sini Hanya Perkiraan Karena Menggunakan VD Populasi Tadi Dari Pustaka Sehingga Harus Dihitung Lagi Nanti VD Oke Setelah Itu Didapatkan Sample Darah Pada T0 Jadi Apa Disini Ada Hurva Sini CP Sini T Eh Salah Saya Hapus Dulu Sini Waktu Sini T0 Demikian Lalu Lalu Ini Ada CP Ini Ada C0 Nanti Disini Ada Garis Untuk Saya Ambil Sample Kita Lihat Dulu Didapatkan Sample Darah Pada T0 Jadi Segera Setelah Disuntikkan Setelah Saya Suntik Saya Langsung Ambil Sample Darah Dapat Sample Pertama Yaitu C0 Dihitung C0 Berapa Dari Sini CT Ini Bisa Sama Dengan C0 Sama Dengan Dosis 50 Dibagi Dengan VD 300 Masih VD Populasi Dikali Epsilon Pangkat Min K K Anda Cari Dulu Dengan Persamaan T Setengah Sama Dengan 0,693 Per K Maka K Silahkan Anda Katik Sendiri Nah Dapat Min K Dikali T T0 T0 Didapatkan C Berapa Nah Ini baru Perkiraan Nah Ketika Ini Hasil Perkiraan Perhitungan Ini Perkiraan Setelah Diambil Secara Nyata Ternyata Terukurnya 0,35 Jadi sudah Kita Prediksi Kita hitung Prediksinya Maka Kita ambil Sample Yang pertama 0,35 Maka Kita bisa Hitung VD Dengan Persamaan Ini Maka Hasilnya Nanti Adalah VD Hitungnya Itu Lebih Besar Daripada Populasi VD Populasi Jadi Masukkan 1 Dikali 1 Dikali 150 Dibagi 0,35 Nah VD 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 Hasilnya Nanti Adalah Sekitar Saya hapus Dulu 428 48,57 428,57 Liter Nilai ini Dibandingkan Dengan Nilai Populasi Ini 300 Tadi Lebih Besar Nilai Pada Subjek Ini Ternyata VD Lebih Besar Setelah Kita Hitung VD Maka Kita Hitung K Lagi Untuk Subjek Karena K Yang Tadi Yang Hasil Ini Adalah Populasi Berikutnya Karena Kita Mau Hitung VK Nilai Konstanta Laju Eliminasi Maka Kita Perlu Ambil Satu Sample Lagi Satu Lagi T T 0 C 0 Ya Berikutnya Maka Ini Disini Saya Ambil T2 Disini Ada T2 Disini T8 Nah Disini Berarti 2 jam Setelah Penyuntikan Setelah Diberikan Disini 8 jam Nah Saya Ambil Yang Disini Prediksinya Tadi Prinsipnya Tadi Segera Pada Saat Prediksinya CSS Min Saya Coba Sembarang Jadi Ini Sembarang Untuk Sample Keduanya Untuk Yang Intravena Cepat Nah Setelah Diukur Ternyata Sekian Kadernya Maka Silahkan Anda Hitung K Learn C8 C0 0,35 Dibagi Dengan 0,2 Dibagi T0 Kurangi T8 Tidak masalah Hasilnya minus Sekarang Nanti Satuan K Adalah Per jam Bandingkan Lagi Dengan K Populasinya Setelah Kita Bandingkan Berikutnya Adalah Kita Hitung Clearance Pada Subjek CL Sama Dengan Masukkan K Yang Ini Yang Nomor 4 Dikali Dengan V Subjek Yang 428 Dapatlah Hasilnya Clearance Pada Subjek Ini Sehingga Diketahui Parameter Clearance VD Dan Waktu Paru Eliminasi Dari Subjek Ini Nah Pertanyaan Berikutnya Datang Jika Antibiotik Ini Intervalnya 12 jam Diberikan Setiap 12 jam Konsentrasi Hambat Minimum Karena Ini Antibiotik Ada Konsentrasi Hambat Minimum Adalah Sekian Dan Post Antibiotik Efek Selama 2 jam Jadi Ketika Sudah Dihentikan Antibiotik Dia Masih Punya Efek Selama 2 jam Berefek Selama 2 jam Bagaimana Efektivitas Antibiotik Tersebut Maka Harus Dicari Berapa Waktu Yang Diperlukan Obat Untuk Turun Jadi Tadi Kita Sudah Tau Did Tid Tidak 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 Maka Kita Bisa Hitung Nilai VD CL Dan Waktu Paru Eliminasi Nah, kita mau tahu Berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh antibiotik ini Untuk turun dari kadar yang semula 0,35 ini Menjadi paling minimal Paling minimal 0,175 Karena itulah kadar hambat minimum Jadi kalau ada grafik ya KHM-nya Nah, di sini Kita mau tahu berapa Maka, silakan Anda hitung dengan persamaan ini KH ini Lensi 0 per C8 dibagi T0 min T8 Nah, dicari adalah yang ininya Jadi dibolak-balik rumusnya ya Hasilnya adalah sekian 9,9 mendekati 10 jam Sehingga kita tahu Waktu yang diperlukan untuk turun dari 0,35 menjadi 0,175 adalah 10 jam Karena antibiotik ini punya post-antibiotik efek 2 jam Maka tinggal kita tambahkan 2 Sehingga 12 jam Sehingga interval 12 jam ini sudah sesuai Oke, bagaimana cara kita membuktikan Bahwa interval 12 jam ini sudah oke dan pasti sudah mencapai sekitaran 0,175 atau lebih kecil Sudah minimal, sudah mencapai kadar minimum steady state Maka dihitung kembali dengan persamaan ini CT sama dengan C awal Sentrasi awal dikali epsilon Karena ini penurunan ya 0,175 Jadi sudah ada penurunan disini Sudah ada penurunan disini 0,175 Maka harus dikali epsilon min KT Ingat prinsip penurunan pasti ini Epsilon min KT Masukkan K nya 0,07 Hasil dari K subjek ini Hasil dari ini tadi Nomor 4 Masukkan Dikali intervalnya 12 jam Maka hasilnya 0,15 Dan itu sudah di bawah KHM malah Karena kadar obat pada C12 adalah 0,15 Bedenya sekian Nah, tadi kita sudah tahu Oke, saya mau berikan intervalnya 12 jam Kira-kira sudah 12 jam itu Sudah tercapai kadar minimum belum ya Sudah, bahkan di bawah kadar hambat minimumnya Oke, sekarang obat yang tersisa berapa nih? Obat yang tersisa mau kita lihat Yang tereliminasi sudah berapa? Nah, kita bisa hitung Kadar sekian, VD-nya sekian Maka jumlah obat yang tersisa Dapat kita perkirakan dengan persamaan ini Dosis pada interval 12 jam Sama dengan volume distribusinya Dikali dengan kadar Karena prinsip dari dosis adalah Dipengaruhi volume distribusi Dan kadar obatnya Hasilnya sekitar 64,3 atau 43% dari 150 mg tadi Yang dosis awal Ya, ini ya 150 mg Sehingga selama 12 jam ini Yang tereliminasi sudah 57% Nah, kalau mau 100% Ya tinggal ditambah Berarti intervalnya harus berapa Tapi kalau intervalnya sudah 12 jam Yang tereliminasi sudah 57% Kalau 24 jam Sudah 24 jam Ya sudah tereliminasi sekitar 90% Bahkan mendekati 100% Jadi kita mau tahu Jadi inilah fungsinya Kita mempelajari TDM Dan kita harus tahu dulu jalur pemberiannya Kita harus tahu prediksi kadarnya bagaimana Ya, parameter farmakokinetiknya juga harus dihitung pada kondisi subjek Dan kita harus bisa memastikan kadarnya adalah sekian Ketika sudah diberikan interval berapa Dosisnya berapa Begitu ya Oke Berikutnya Jalur pemberian berikutnya adalah Intravena lambat dosis tunggal Jadi tadi cepat sekarang lambat Nah Saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai filosofi Seperti yang telah dikemukakan Kalau pemberiannya dengan intravena cepat ya Atau bolus Itu tidak lazim digunakan Di pelayanan Karena apa? Karena ketika diberikan intravena bolus Atau cepat Maka langsung meningkat tajam ininya Apa? Kadar obat di dalam darahnya Sehingga bisa menimbulkan resiko toksisitas Nah, oleh sebab itu Pemberian obat Alangkah baiknya jika diberikan secara lambat Biasanya 30 sampai 60 menit Nah, tetapi ketika sudah diberikan 30-60 menit tadi kan butuh waktu ya Pertanyaannya Kadar obatnya bagaimana nih? Jangan-jangan tadi Kembali ke yang start slow tadi ya Tadi kan sudah dikatakan bahwa Kalau diberikannya perlahan Lama ininya Mencapai onset efeknya Nah, kalau yang ini seperti apa? 30 sampai 60 menit gitu ya Bagaimana dengan kadar obat di dalam darahnya? Apakah bisa segera mencapai Steady state? Bahkan gitu ya Dan volume distribusi sama waktu paruhnya bagaimana? Oke, kita bisa lihat Hasil dari Plotting in data-data ini ya Ada suatu obat diberikan dengan dosis 1000 Berat badannya sekian VD dan T setengah eliminasi obatnya tidak sama Jadi VD dan T setengahnya ini beda Hasil pengukuran dalam darahnya sekian Nah, tabel A ini adalah Untuk yang intravena cepat lambat Cepat dan lambat Terhadap kadar obat Tapi untuk obat yang eliminasinya pendek Kalau yang B ini untuk yang eliminasinya panjang Kita lihat Kalau yang volume distribusinya 2 Ini perbandingnya 2 dengan 10 Intravena cepat dengan yang lambat Intravena cepat ini terlihat Kadarnya 40 Kalau yang 30 menit 33,6 Lebih kecil Yang 60 menit lebih kecil lagi Kalau yang volume distribusinya 10 Tetap yang mengungguli adalah Kadar obat yang intravena cepat 2 Yang intravena 30 menit lambat Itu lebih kecil Bahkan yang 60 menit itu lebih kecil lagi Nah, bagaimana dengan yang Eliminasinya panjang Sama ternyata ya Volume distribusi yang kecil Yang 2 Itu intravena cepatnya lebih mengungguli Dibanding yang intravena lambat 30 menit dan 60 menit Demikian juga volume distribusi yang 10 Nah, dari hasil tadi Dari hasil data ini terlihat Bahwa pemberian intravena bolus Atau cepat itu Menyebabkan kadarnya jadi melonjak tinggi Khususnya untuk obat dengan VD yang kecil 40 gitu langsung ya Bandingkan dengan yang VD-nya besar Pemberian intravena lambat Itu dapat mengurangi kadar obat dalam darah Dan semakin lama pemberiannya Maka semakin rendah kadar obat yang dicapai Setelah injeksi Sebab sudah terdistribusi ke dalam seluruh tubuh Jadi diberikannya itu perlahan 30 menit diberikan 60 menit diberikan Lalu nanti diberikan kembali Nah, itu juga distribusi obatnya Sudah diakini merata Obat dengan intravena lambat Waktu paru eliminasinya Ternyata tidak berpengaruh Terhadap kadar obat Khususnya untuk obat dengan waktu paru Yang eliminasinya panjang Ya, ini Eliminasinya panjang Jika dibandingkan dengan waktu paru yang pendek Jadi kalau obat yang eliminasinya panjang Waktu paru eliminasi Ternyata tidak pengaruh terhadap kadar Ya, sama saja gitu Mau dia eliminasinya pendek, panjang Tetap yang pemberian intravena cepat Yang kadarnya lebih tinggi Sehingga berpengaruh besar terhadap kadar Adalah VD Semakin besar VD Maka kadar obat dalam darahnya Akan semakin kecil Ya, nih Semakin besar nilai VD Maka semakin kecil kadarnya Baik pada intravena cepat maupun lambat Karena kalau volume distribusinya besar Obat banyak terdistribusi Bahkan ke tingkat jaringan sel Seperti itu Sehingga kadar obat bebas di dalam darahnya Yang terdeteksi menjadi lebih kecil Oleh sebab itu Untuk obat dengan indeks terapi sempit Yang nilai VD-nya khususnya yang kecil Dan waktu paru eliminasinya panjang Perlu dipertimbangkan Kita berikannya dengan intravena lambat Jangan beri yang intravena bolus Karena VD-nya Kecil Kita langsung berikan intravena bolus Dosisnya besar Kadarnya langsung tinggi Terdistribusinya kecil Kadar obat bebasnya banyak sekali Bisa resiko toksik Bahkan waktu paru eliminasinya panjang sekali Jadi tereliminasinya lebih lama Jadi hati-hati ketika diberikan intravena bolus Makanya disarankan Infus intravena Nah, pemberian obat dengan intravena lambat Atau infus intravena Itu dimaksudkan untuk mengurangi lonjakan tadi Jadi kalau intravena bolus itu kan seperti ini Jadi dia itu bisa langsung meningkat tajam Nah, kalau yang lambat itu lebih landai Nah, seperti itu ya Mengurangi lonjakan Sehingga lama injeksinya perlu diatur Dan tergantung waktu paru Pemberian parental ini dimaksudkan Untuk mempercepat onset Utamanya jika dibandingkan oral Ya pasti dia lebih cepat onset efeknya Karena tidak lewat absopsi Dan fast pass metabolism Nah, ini adalah Persamaan yang kita gunakan Dalam memprediksi kadar puncak Pemberian intravena lambat Atau short infusion Short infusion itu perlu memperhatikan dosis Dan kadar puncak Agar tidak melampaui Kadar toksik minimumnya Sehingga perlu mengatur lama Pemberian obat tadi Nah, ini Kita harus perhatikan Kalau di short infusion Itu ada aturan umum Pertama, kita kan harus menentukan Lama injeksinya Nah, prinsipnya adalah Dengan waktu paru eliminasi Kalau injeksi intravena Lama injeksinya itu Kurang dari 10% Kita kan mau menetapkan Apakah dengan interval Pemberian Apakah lama pemberian Injeksi kita yang X ini Kadarnya sudah sesuai Kadar puncaknya sudah sesuai Makanya kita harus tentukan dulu Persamaan apa yang bisa kita gunakan Nah, di video yang sebelumnya Itu juga ada penjelasan ya Dengan 1 per 6 Seperti itu Nah, di sini lebih simple lagi Yang bisa digunakan Yang lebih aplikatif ya Jika lama pemberian injeksinya itu Kurang dari 10% Dari nilai waktu paru Maka, kader maksimumnya Kita perkirakan dengan model Model bolus Kalau misalnya Lama injeksinya lebih dari Setengah waktu paru eliminasi 50% dari waktu paru Maka gunakan model infus Bagaimana kalau lama injeksinya Kurang dari 20% Gunakanlah persamaan model infus juga Oke, sekarang kita lihat Contoh soalnya Nah, di sini Injeksi parastamol 1 gram per 100 mili Diberikan 15 menit Subjek dewasa 50 kilo Menderita demam Ini sembarang ya Saya memberikan contohnya Sembarang obat Yang dilakukan TDM Ya, di mana Pasien membutuhkan TDM Dari pustaka diketahui Tes tengah eliminasinya sekian Dan VD berturut-turut 2 jam Dan 1,1 liter per kilogram Perkirakan kadar puncak Yang pertama kita lakukan adalah Hitung K dan CL nya Hitung nilai K dan CL Dengan persamaan Kalau yang K nya Kita bisa gunakan persamaan ini Dapatkan hasil sekian Lalu persamaan Untuk mencari clearance nya Kita butuh data clearance Dengan persamaan ini VD nya itu pakai yang di pustaka ini Lalu Cmax nya masukkan angka ini S, F, D, I, V S nya 1 Tidak ada keterangan Sehingga 1 Karena dia intravena Biofabilitas nya 1 Dosisnya adalah 1 gram per 100 mili Lalu Dibagi T infus nya 15 menit Alangkah baiknya Ketika tips dari saya Ketika kalian menghitung Sebaiknya dipasukkan Satuannya Dikali dengan clearance Yang didapat 19,6 100,0 6 liter per jam Dan dikali dengan Satu Min Epsilon Pangkat Min K K Kosa talaju eliminasi nya Min 0,3 4 6 5 Dikali dengan T infus nya 15 menit Menit Semoga terbaca Semoga terbaca 15 menit ini kan agak susah Untuk dihitung Maka Kita Ubah menjadi 0,25 0,25 1 x 1 Dan seterusnya Dibagi dengan 0,25 jam Sehingga bisa nanti Dicoret jam-jam nya Jadi Kali 15,06 Dikali 1 min Epsilon 0,3 0,365 Dikali 0,25 Dapatlah hasilnya Sekian Sudah dapat Kadar puncaknya Prediksi Kadar puncak Berikutnya Bagaimana jika Parastamol Saya berikan Selama 1 jam Saya mau tahu Tadi kan Intervalnya 15 menit Lama infus nya 15 menit Sekarang 60 menit Hitung lagi Cmax nya Hasilnya adalah Sekian 15 dengan persamaan Ini hasilnya 15,37 Dari data Terlihat Kalau T infus nya 15 menit Dan 60 menit Tidak berbeda jauh Kadar puncaknya Dari 15 Dengan 17 Dan secara klinik Masih bisa digunakan Karena kisah terapetik Dari pustaka Ternyata 10-20 mg Ketika kita cari Masih masuk Kadar puncaknya Sehingga Bisa diberikan 15 menit Atau 60 menit Ini untuk menentukan Apa namanya Berapa sih Waktu Lama injeksi Yang paling baik Oke Berikutnya Pasien butuh TDM Kita lakukan TDM Bagaimana TDM Pada pemberian Jalur Intravena lambat Pengambilan sampel Dilakukan untuk Memastikan kadar Diambil 2 sampel Saat injeksi Itu selesai Cmax Dan pada Sembarang T Sebaiknya Untuk yang T Sudah Kurang dari Waktu paruh Eliminasi Yaitu Antara Cmax Dan 2 jam Sejak selesai Injeksi Jadi tadi kan Diambil 2 sampel Saat injeksi Selesai Yaitu perkiraan Setelah injeksi Sudah selesai Misalnya tadi 60 menit Selesai 60 menit Saya ambil Perkiraan itu Cmax nya Lalu Sembarang waktu Sebaiknya Antara T T nya itu Waktunya itu Kurang dari Waktu paruhnya Gitu Atau antara Cmax tadi Perkiraan yang 2 Pada saat injeksi Selesai Cmax Dan 2 jam Setelah injeksi Itu selesai Jadi antara itu Nah Saya memutuskan Menggunakan yang 2 jam Setelah injeksi Tadi kan Coba saya Gambarkan Nah Jadi ada Kurva Seperti ini Ini ya Semoga terlihat Di sini CP Di sini 0 Di sini Waktu Nah Ini T infus Oke Selama 15 menit Tadi ya Terus ini Ada kader Naik perlahan-lahan Itu Ini ada Titik-titik Di sini Perkiraan Tadi kan Di sini ya Pada saat injeksi Selesai Pada T 0,25 Ini T Sama dengan 0,25 Kan T infusnya 15 menit Ini 15 menit Di sini Perkiraan Cmax Sini ada garis Mulai mengalami penurunan Saya ambil Di antara Cmax Dengan 2 jam Setelah Injeksi Sini Sama dengan 2 Sini C Ya 2 jam Setelah Injeksi Atau di sini Bisa juga Pas di 2 jam Di antara Cmax Dengan 2 jam Setelah injeksi 2 jam Sesudah injeksi Oh iya Gini ya Biar lebih jelas Jadi diambil Yang tadi Pada 15 menit Setelah selesai Segera setelah Injeksi selesai Yaitu 15 menit Di T0,25 jam Ini perkiraan Cmax Lalu Sample berikutnya Adalah Antara Cmax Dan 2 jam Sejak Selesai Injeksi Jadi dihitung Dari sini 2 jam Nah Dari sejak Selesai Injeksi Maaf Dari sini Saya gambarnya Kok kepanjang Disini T2 Dari sejak Injeksi Selesai Injeksi Selesai Karena nama injeksi 15 menit Berarti dari sini Ke sini Disinilah T2 jam Maka inilah C2 Inilah Sample 2 Ini Sample 1 Setelah diukur C0 C0 0,25 Ini maksudnya adalah Kadar pada saat T0,25 jam Yaitu ini C1 Sample 1 Itu 25 Dan untuk Sample 2 Kadarnya 15 Maka saya hitung Nilai K Dan CL Pada Subjek ini Jadi kalau sudah Hasatnya DM Maka parameter Formogenetiknya Adalah berlaku Untuk subjek ini Hitung lagi Dengan persamaan ini Kenapa ya Yang ini tidak pakai Persamaan Yang Learn ini Karena Persamaan yang ini Butuh data Hasil CDM dulu Sample darahnya Hasilnya sekian Ya Dihitung CL L nya lagi Sekian 11,26 Cmax itu Perkiraan yang tadi Ini disini Itu 25 Jadi selain bertindak Sebagai C1 Disini bertindak Sebagai Cmax Nya juga Setelah diketahui Nilai parameter Subjek Kita bisa hitung Dosis dan Intervalnya Semisal tadi Cmax nya Ternyata 25 Ya perkiraan Oke saya maunya 20 aja deh Karena kan Kisar terapotik Antipiratik itu Ya maksimal 20 25 Saya takut Ketaksikan Oke Saya paskan 20 Berapa nih Dosis yang harus Saya berikan Nama suntikannya 15 menit Maka kita bisa Hitung dari Persamaan Yang ini tadi Tapi yang diambil Adalah Dosisnya Ya Jadi masukkan Cmax 20 Dikali dengan 0,25 Dikali dengan CL nya 11,26 Dibagi 1x1 1 Min Epsilon Min K Yang ini Dikali dengan 0,25 jam Didapatkan Hasilnya sekian Oke Ini untuk Intravena Lambat Dan cepat Tadi Ya Di video-video Berikutnya Akan Ada banyak Penjelasan Mengenai Yang Berulang Ini untuk Dosis tunggal Oke TDM itu Sendiri Juga Di aplikasikan Pada Anastasi Jadi Anastasi Biasanya Menggunakan Teknik inhalasi Contohnya Menggunakan Halotan Atau Infus Malah Dengan Infus Intravena Berian lambat Yang dinamakan Dengan Total Intravenus Anastasi Atau Tiva Biasanya Diberikan Dengan Kecepatan Konstan Obat Yang Lazim Digunakan Propofol Ketamin Ventanil Atau Kombinasi Pemberian Anastasi Biasanya Diberikan Loading Dose Terlebih Dahulu Kemudian Lanjut Dengan Infus Intravena Kalau Bicara Loading Dose Biasanya Diberikan Dengan Intravena Bolus Pada Dosis Maintenance Dapat Dilakukan Dengan Satu Besaran Dosis Untuk Menjaga Kadar Anastasinya Konstan Di Dalam Darah Contohnya Opioid Jadi Kalau Anastasinya Menggunakan Opioid Biasanya Kita Gunakan Dosis Satu Besaran Dosis Untuk Maintenance Jadi Tadi Misalnya Diberikan Loading Dose Dengan Dosis Besar Untuk Mempercepat Onset Dan Mencapai Steady State Lalu Setelah Itu Diberikan Dosis Maintenance Dengan Besaran Dosis Satu Dosis Untuk Menjaga Kadarnya Tetap Di Dalam Kisar Terapetik Atau Dapat Diturunkan Secara Periodik Untuk Mencapai Efek Yang Optimal Jadi Loading Dose Meningkat Kadarnya Sangat Tinggi Lalu Diturunkan Perlahan Misalnya Dengan Pemberian Ketamin Semisal Ada Anestesi Remifentanil Dosisnya Sekian Menghasilkan Kadarnya 6-9 Nanogram Yang Memadai Untuk Laringoskopi Dan Laparoskopi Remifentanil Ini Untuk Laringoskopi Dan Laparoskopi Cukup Dengan Dosis 0,25 Mikrogram Per kilogram Per menit Tapi Untuk Bedah Jantung Itu Diberikan 2 kali lipatnya 0,5 Jadi Ini Contoh TDM Pada Anestesi Contoh TDM Dimana Anestesi Biasanya Diberikan Dengan Loading Dose Dan Infus Intravena Untuk Maintenance Dose Dan Ketika Kita Ingin Tahu Apakah Dosis Yang Kita Berikan Ini Sudah Mencapai Kadar Obat Di Dalam Darah Kita Harus Lakukan Sampling TDM Tapi Yang Ada Adalah Sulit Melakukan TDM Pada Anestesi Jadi Prinsipnya Adalah Dengan Loading Dose Dan Maintenance Dan Disesuaikan Dengan Seberapa Total Efek Anestesinya Oke Kita Masuk Ke Kesimpulan Jadi Ketika Kita Bicara TDM Terapeutic Drug Monitoring Pada Negara-negara Maju Konsep One Dose For All Sudah Lama Ditinggalkan Khususnya Untuk Obat-obat Yang Berbahaya Para Ahli Kesehatan Mulai Mempertimbangkan Regimen Dosis Per Orang Individual Dose Mengingat Variabilitasnya Sangat Besar Sekali Ketika Kita Bicara Venitoin Itu Banyak Sekali Variasi Respon Yang Dihasilkan Pada Pasien A Yang Kriterianya Seperti Ini Pada Pasien B Yang Kriterianya Seperti Ini Belum Lagi Kalau Misalnya Ada Polimorfisme Ada Apa Namanya Kelainan Genetik Kita Bicara Farmako Genomik Seperti Itu Kita Bicara Juga Misalnya Hubungannya Dengan Kondisi Patologi Khusus Pasien Kita Bicara Dengan Jenis Kelamin Semua Yang Bervariasi Penetapan Regimen Dosis Individual Dapat Diawali Dengan Dosis Terapi Populasi Dulu Jadi DDM Itu Sebenarnya Bisa Kita Kembangkan Dengan Cara Menentukan Regimen Dosis Per Subpopulasi Setelah Kita Dapat Database Pemetaan Dosis Perpopulasi Contohnya Subpopulasi Indonesia Suku Ini Misalnya Ras Ini Kita Bisa Kembangkan Berikutnya Dalam Terapi Kita Gunakan Dosis Itu Tapi Berlaku Di Indonesia Mungkin Mudah-mudahan Kedepan Dunia Kesehatan Khususnya Obat-obatan Dan Bicara Lebih Khusus Lagi Dosis Kita Bisa Kembangkan Itu Namun Jika Ternyata Hasil Terapi Tidak Seperti Yang Diharapkan Dapat Dilakukan Adjust Dose Sesuai Dengan Kondisi Dari Individunya Nah Salah satu Metode Yang Banyak Digunakan Dalam Pengaturan Individual Dose Adalah TDM TDM Dilakukan Dengan Mengambil Dua Sample Darah Dan Diukur Ketika Terapi Itu Berlangsung Jadi Ketika Pasien Dalam Proses Terapi Kita Ambil Sample Dan Jangan Lupa Menetapkan Parameter Pharmacokinetic Yaitu VD, CL, FOMO Distribusi, Clearance, Dan Waktu Paru Eliminasi Maka Dapat Ditentukan Regimen Dosisnya Setiap Individu Pengalaman Di Negara Maju Ini Kita Bicara Perbandingannya Benchmarknya Dengan Negara Maju TDM Itu Menghasilkan Capaian Terapi Sekaligus Mengurangi Adverse Effect Atau Adverse Drug Reaction Dari Obat Jadi Tidak Salah Bagi Kita Tenaga Kesehatan Khusususnya Kita Yang Berkecimpung Di bidang Farmasi Apalagi Kita Export Di bidang Obat Khususnya Kalau Kita Bicara Hanya Seputar Regimen Dosis Dimana Dalam Suatu Terapi Itu Menentukan Dosis Obatnya Kalau Dosisnya Tidak Sesuai Efeknya Akan Bermasalah Seperti Itu Kalau Dosisnya Berlebih Akan Menimbulkan Masalah Jadi Kita Sama-sama Berusaha Bermimpi Mimpi Tapi Dengan Suatu Effort Dengan Usaha Mengembangkan Terapetik Drug Monitoring Dengan Berbagai Perkembangan Metode Yang Bisa Kita Lakukan Pada TDM Mudah-mudahan Ini Bisa Kita Kembangkan Dan Suatu Saat Kita Bisa Punya Data Tadi Data Pemetaan Dosis-dosis Dari Populasi Di Indonesia Sehingga Kita Bisa Menentukan Regimen Dosis Sesuai Dengan Populasi Di Wilayah Kita Sendiri Di Negara Kita Sendiri Oke Thank you Semuanya Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Penjelasan Hari Ini Lagi-lagi Kita Tekankan Bahwa Pengembangan Terapeutic Drug Monitoring Itu Sangat Penting Untuk Dilakukan Untuk Mencapai Dosis Individual Dosis Individual Dimana Kita Harus Bisa Tetap Tujuan Kita Adalah Patient Safety Dimana Salah Satu Aspek Patient Safety Adalah Dosis Dosis Yang Optimal Dosis Yang Optimal Efektif Dan Aman Seperti Itu Oke Thank you Semuanya Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Atau Ada Yang Salah Kata Saya Tutup Wabila Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keep Health And Keep Spirit Semuanya Thank you Thank you Thank you selamat menikmati